Halo semuanya, video kali ini adalah lanjutan dari video Winter Camp Part 1. Kalau kalian belum nonton, bisa mampir nih ke videonya. Klik di kanan atas aja ya. Di Winter Camp Part 2 ini, aku bakal ngeliatin kegiatan aku di minggu yang kedua selama di Italian University of Foreign Language. Apa aja kegiatannya? Yuk, langsung aja kita mulai. Ciao! Hari pertama di minggu yang kedua ini, kami disuguhkan kelas budaya yang asik soalnya kami disuruh buat ngelukis topeng gitu. Jadi, topeng ini biasanya dipakai waktu pergelaran semacam opera Cina gitu deh. Topeng itu diwarnain, boleh sesuai dengan pola topeng untuk opera Cina atau bebas sekreatif kitanya aja. Nah, yang menarik buat aku disini adalah, kalau pada umumnya warna putih itu melambangkan kebaikan, dan warna hitam itu melambangkan kejahatan, maka di topeng ini, kedua hal itu terbalik. Semakin banyak warna putih di topengnya, maka karakter orang yang pake topeng itu adalah orang jahat. Sedangkan, semakin banyak warna hitam di topengnya, maka karakter yang pake topeng itu adalah orang baik. Jadi, cukup unik sih, karena berbeda dari norma-norma pada umumnya. Lalu selesai, di atas penuhannya di sini. Di situ. Ayo, dokumentasikan. Lalu lupa aku ngeliatin kamar hotel selama aku berada di Dalian. Mumpung ini sepi, jadi aku sekamar dengan temen winter cam ini. Jadi mumpung kamarnya ini sepi, walaupun berantakan si daya, aku ngeliatin kondisi kamarnya kayak gimana. Kayak gimana, ayo kita lihat. Ciao! Untuk baru masuk, seperti biasa lah ya. Kita pake kartu gitu, buat ngidupinnya. Ada tombol saklar. Oke. Lalu, bentukannya kamarnya kayak gini. Walaupun udah berantakan, karena udah ditempatin selama seminggu. Jadi kayak gini nih. Kasurnya Twin. Jadi aku tidur aja di sebelah situ, dan ada Pak Fahid namanya, tidur di sebelah sana. Di sini ada manger untuk jumur, baju, mantel, whatever lah. Dan kamar mandi ya. Kayak gini. Apa yang lucu adalah, set. Jadi ini, cuma ditutup, pake, tiran. Jadi, bisa keliatan, dari luar. Cuma ditutup ke tiran. Kocak sih. ya, maafkan, berantakan. Tapi ini, ngeliatin kondisinya dong. Kayak gimana. Biasa, ada TV, dan, termas, buat masak air, panas, ya, penteh, charger, AC, AC, tapi bukan buat dingin, buat, menghangat malahan. Itu aja sih. Bye. Pas malam harinya, waktu perjalanan balik ke hotel, abis makan malam, akhirnya muncul juga, yang kami tunggu-tunggu. Turun salju, boy. Untung banget, bisa ngeliat hujan salju, di sini. Biar gak rugi dong, pas winter ke sini, tapi gak dapat lihat salju. Ya, walaupun gak terlalu besar ya, hujan saljunya. Di hari selanjutnya, kami dapat kelas budaya, yang lebih seru lagi, yaitu, kita belajar usiu. Lumayan kan, udaranya dingin-dingin, kita dapat olahraga lah. Kita diajarin, yang dasar-dasar aja sih. Tapi, itu aja sudah susah. Soalnya, badan kita kan kaku ya, sedangkan guru kita, udah lantur banget badannya. setelah kelas budaya usu, seharusnya kita ada kelas masak-masak lagi. Cuma, karena pada hari ini, ada acara buat nyambut tahun baru, jadi, kelasnya diundur jadi malam. Nah, buat kalian yang belum nonton kayak gimana, acara nyambut tahun baru, di kampus ini, bisa mampir ke videonya nih. Klik aja di kanan atas. pas udah malam, kami diajarkan, cara membuat damping. Nah, nanti hasil prakrea kami ini, yang bakal jadi makan malam kami. Jadi, enak atau enggaknya, tergantung dari tangan kami sendiri ya. Tapi, untungnya, enak-enak aja sih. cuma dari segi bentuk aja yang agak gimana ya. Ya gitu deh pokoknya. Hari berikutnya, yaitu pas tanggal 1 di tahun 2020, kampus libur. Jadi, kami diajak jalan-jalan lagi. Buat yang belum nonton videonya, bisa mampir nih ke sana. Klik di kanan atas aja ya. Yuk, skip. Lanjut ke hari selanjutnya. Nah, ini nih, hari yang cukup bikin tegang buat kami. Soalnya, hari ini kami bakal ujian. Tapi sebelum ujian, pagi harinya kami dapet kelas budaya dulu, bikin kue gitu. Bentuk-bentukannya, kayak kue Pialegong di Bali tuh. Belum. Nah, ini hasilnya. Setelah kuenya dimasak. Kalau tadi proses pembuatannya, ini yang udah selesai dimasak, dan bisa dimakan. Karena kebanyakan pada belum siap buat ujian nanti, jadi pada nggak fokus nih. Pas kelas ini, pada nyiapin buat ujian nanti kita ya. Hahaha, kebiasaan SKS. Sistem kebut sangat, cuy. Oh iya, by the way, ujian nanti kita boleh memperkenalkan diri, pidato, atau bernyanyi. Tapi pakai bahasa Mandarin atau lagu Mandarin. Tapi untungnya kita boleh baca, jadi kita nyiapin bahan dulu. Awalnya sih aku mau milih yang memperkenalkan diri. Cuma, karena agak lebih lama buat nyiapinnya, jadi aku berpaling kenyanyi lagu Mandarin. Soalnya kalau nyanyi kan tinggal hafalin nada lagu, sama pelafalannya aja. Kalau lirik, lagu bisa dicarikan. Mulai jam makan siang, sampai mau mulai waktu ujian, aku fokus dengerin satu lagu Mandarin aja. Mau tau lagu apa? Yuk, langsung kita mulai ujiannya. Waktu ujian, ternyata, cowolosonya, nginjinin buat, yang milih nyanyi, itu, nggak, sendirian. Jadi boleh ngajak temennya, kalau misalnya lagunya sama. Jadi nanti, aku, bareng sama temenku Yudis, buat nyanyi ya. Nah, kalau ini, si Nana sama si Lina, yang mencari bareng mereka. Kalau ini, si Ghani, dia milih memperkenal diri, pakai bahasa mandari. kembali, coba nganya, coba nginjinin. Hai ikh. Sehatan. Terima kasih. 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 Selesai ujian ini, kita foto-foto bareng sama colose Pake kenang-kenang gitu, pernah diajar sama dia Soalnya besok kan hari terakhir kami disini Tiba juga hari terakhir di Italian University of Royal Language Hiks, jadi sedih dah Sebelum nanti siang kami bakal dibagian sertifikat Bahwa kami sudah mengikuti dan lulus proses pembelajaran disana Masih ada tersisa lagi satu kelas budaya Yaitu buat hiasan Ada yang untuk hiasan pengharum gitu Itu sama hiasan bentuk bunga gitu Kayaknya lucu banget Siapa? Makasih 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 Akhirnya Kami dibagikan sertifikat juga Jadi kami dipanggil maju satu-satu ke depan Terus kita fotoan So pipes Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton